selamat menikmati zombie sebenernya cerita itu canon gak sih? kenapa jadi ada zombie di universe-nya si Wood sama si Mason? alright, alright, tahan, tahan not to worry I'm here, mate saya disini bakal jelasin apa yang sebenernya terjadi di universe utama dan satu hal yang pasti zombie ini canon, oke? canon, jadi emang nyambung dengan universe utama makanya ada si Weaver dan bahkan si Kravchenko seolah-olah even zombies ini jadi panggung buat rematch antara mereka berdua atas apa yang telah terjadi di Black Ops pertama remember, this will be a long, long, long story jadi saya sarankan siapkan amunisi snack dan minum sobat gamer semua dan enjoy my storytelling sebelum itu juga jangan lupa like dan subscribe-nya dan tentu saja share pada sobat gamer semua yang suka dengan konten Call of Duty dan juga pada sobat gamer yang suka sama zombie-zombian so, there it is zombies oke, sebelum kita masuk ke alur cerita yang ada di Black Ops Cold War saya akan ceritakan secara singkat apa yang telah terjadi dengan zombie sebelumnya ya oke, jadi singkatnya para pejuang di universe zombie sebelumnya ya di Black Ops 1, 2, 3, 4 dan Walt Edward juga si pejuangnya itu disebut primis dan ultimis ya pokoknya si para pejuang itu merayakan kemenangan mereka atas para zombies dan juga monster ya di Camp Edward di Groomlike pada tahun 1963 disana ada Dempsey ada Takeo ada Post Great War Coven ada primis Nikolai begitu juga dengan samata Maxis dan Eddie mereka makan-makan dan minum-minum dengan gembira sampai pada akhirnya semuanya dibunuh Nikolai kecuali Maxis dan Eddie dia melakukan itu untuk menghentikan semua multiverse zombie yang benar-benar kacau karena jika tidak dihentikan pasti akan ada peperangan antara manusia dan zombie atau monster di belahan universe lainnya maka Nikolai menghancurkan summoning key yang menjadi kunci semua ini hal-hal yang ada di dalam universe zombie hancur termasuk para zombiesnya monsternya dan elemen-elemen lainnya tertelan kembali ke tempat seharusnya mereka berada yaitu Dark Aether terakhir Nikolai memerintahkan Samanta untuk membunuh dirinya agar semuanya segera selesai dan karena dia juga memang bagian dari universe zombie itu sendiri maka Samanta membunuh Nikolai dan bersama Eddie Samanta dan Eddie dia pergi ke universe utama dimana para jagoan Call of Duty Black Ops berada disana dunia pun damai for now setelah tiba di universe utama Samanta tumbuh besar di Jerman Barat sampai pada akhirnya di tahun 1976 dia bergabung dengan Bandersnager atau disingkat dengan BND jadi intinya ini CIA nya Jerman kenapa Sam bisa kenal dengan Weaver oke jadi begini ceritanya di tahun 1979 Iran mengalami sebuah event revolusi Islam dan disana juga terjadi kudeta atas Muhammad Reza Pahlevi seorang pemimpin Iran pada waktu itu atau yang sudah kita kenal dengan sebutan Syah by the way ini event real life ya dia bener-bener ada dan event si revolusi Islam itu bener-bener ada ya nah disana CIA membantu mengamankan Syah dan memindahkannya ke Amerika disana karena kondisi Iran sedang kacau banyak diplomat Barat dan Amerika terjebak disana salah satunya si Samanta disinilah Weaver yang seharusnya hanya menyelamatkan Syah di luar aturan menyelamatkan semua diploma tersebut keluar dari Iran ya termasuk si Samanta disanalah Weaver dan Samanta berteman akrab ya dan bahkan Sam telah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di universe sebelumnya pada Weaver tapi dia masih belum percaya ya disini ceritanya zombie-zombian masih belum ya masih something weird gitu something yang impossible oke itu asal-usul kenapa Samanta Maxis bisa berteman dengan Weaver sekarang sebelum melanjutkan cerita si Sam kita kembali dulu ke tahun 1940-an suatu masa dimana perang dunia 2 akan segera berakhir dan Jerman benar-benar merasa putus asa dengan keadaan mereka yang akan kalah meskipun begitu Nazi masih tetap tidak mau bertekuk lutut dan sangat ingin memenangkan perang maka Nazi membuat beberapa program yang didedikasikan untuk memastikan kemenangan bagi Reich nah salah satu programnya adalah Un-Uran-Viren program Nazi yang didedikasikan untuk penelitian atom dan pengayaan uranium selama musim panas 1943 Kurt Gibner, kepala Uran-Uran-Viren menyetujui proposal akselerasi dan penggabungan partikel secara masif yang disebut Cyclotron dirancang oleh dokter Ulrich Vogel dan Kurtz maka proyek N-Station pun dimulai didanai dan dikepalali langsung oleh Vogel tempat itu terletak di daerah hutan bernama Morasko di Polandia yang pada waktu itu diduduki oleh Nazi pada tanggal 7 Maret 1944 malah petaka pun terjadi Vogel dan Kurtz melakukan tes Cyclotron lagi nah ketika proses partikel akselerator mengalami kerusakan dan tiba-tiba hal tersebut malah membuka sebuah dimensi baru yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dark Aether para makhluk yang sebelumnya dikunci Nikolai kembali dan langsung merusak mereka yang ada di sana bukan hanya itu sebagian orang-orang yang bertugas di sana mati lalu berubah jadi zombie jadi ini maksudnya infected ya terinfeksi nah mesin Cyclotron itu dimatikan dan insiden sesaat yang terjadi tiba-tiba itu pun selesai beberapa hari setelah kejadian itu Vogel mulai mempelajari korban yang menjadi zombies dan dia percaya bahwa mereka yang terkena zombies itu pun terinfeksi Exo Element 1 jadi ini kayaknya unsur yang dibikin oleh si Vogel ya maka Vogel pun mulai membuat The Contamination Chamber yang dibuat untuk kembali mengaktifkan The Wessler artinya adalah para pasukan Jerman yang telah mati jadi dia tuh bikin sebuah program yang dimana si pasukan-pasukan Jerman yang mati itu dihidupin lagi namanya tuh The Wessler sebetulnya proyeksi Vogel ini sudah diketahui The Führer ya Adolf Hitler maka di tahun 1944 Hitler memerintahkan Vogel untuk menyiapkan The Wessler dan juga senjata lainnya yaitu The Compressive Isotopic Extrainment Machine atau yang sudah kita tahu dengan nama D.I.E. Machine tapi ketika proyek sedang berlangsung Red Army datang dan menghentikan proyek tersebut so akhirnya proyek End Station dihentikan dan ditinggalkan pada akhir Januari 1945 jadi menyisakan para zombie juga disana ya semenjung kemudian 8 Guard Army dari The Red Army tiba di Moresco dan masuk ke sisa proyek tersebut mereka merekam proses tersebut termasuk serangan para zombies hasil dari sisa-sisa proses Psychotron seminggu kemudian tepatnya pada 10 Februari 1945 cleaning team yang dipimpin oleh Kolonel Pavel Lazarev datang untuk membereskan semuanya setelah itu Lazarev memerintahkan Surgeon Kazimir Zikov dari 1st Guard Tank Army untuk menghentikan Psychotron dan dia pun ikut mati dalam prosesnya kisah rahasia tentang proyek End Station dikirim ke Soviet sebagai arsif dan tetap tersembunyi selama hampir 40 tahun disinilah petaka zombies dimulai kembali pada bulan Maret 1983 Uni Soviet benar-benar merasa kewalahan dengan ancaman ideologi Amerika tentang liberalisme dan menganggap bahwa ancaman dari mereka ini adalah ancaman yang benar-benar serius maka dari itu pimpinan KGB Viktor Chebrikov memerintahkan KGB untuk membentuk Spetsnaz unit khusus menyelesaikan masalah ini nama unit ini diberi nama Omega Group by the way si Viktor Chebrikov ini tokoh real life dia benar-benar ada di dunia nyata dia benar-benar memang chairmannya KGB disana Omega Group mempelajari arsif-arsif KGB dan NKVD NKVD itu kementerian dalam negerinya Uni Soviet disana mereka menemukan kembali arsif tentang Project N Station yang ditemukan Red Army 40 tahun lalu Omega Group lalu melihat hal tersebut sebagai potensi besar untuk mengimbangi dan bahkan menyaingi kekuatan Amerika dan NATO maka pada tanggal 15 Juli 1983 setelah melalui beberapa pertimbangan akhirnya Chebrikov mengizinkan pengembangan ulang Project N Station membuat kekuatan Cyclotron dan The Dark Aether sebagai senjata untuk melawan Amerika dan NATO setelah mempelajari Project N Station selama 2 bulan pada Agustus 1983 Cyclotron dan peralatan eksperimen lainnya dibuat ulang dan siap diluncurkan maka di bulan Oktober tahun yang sama mereka bersiap melakukan operasi pengaktifkan Cyclotron yang disebut dengan Operation Grubbrushing atau Operation Undertaker operasi itu langsung dipantau oleh Valentina dan Dr. Peck orang yang baru bisa kita lihat di event Firebase Z mereka mengirim Officer Medvedev dan Orlov untuk mengaktifkan kembali Cyclotron alhasil mereka sukses mengaktifkan Cyclotron tapi mereka terjebak di dunia Dark Aether dan Orlov pun berubah menjadi Megaton selama proses berlangsung karena hal ini juga lah ada beberapa anomali dimensi yang terjadi di seluruh dunia ini event Onslaught di Black Ops Cold War Zombies event atau mungkin gameplay yang hanya eksklusif untuk pengguna Playstation ya, eksklusif dua minggu kemudian setelah event pengaktifan Cyclotron Tatiana, orang KGB sekaligus double agent untuk agent BND mengetahui hal tersebut dan memberitahukan hal itu pada Samantha Maxis maka dari itu Tatiana mencuri dokumen film zombie tersebut dan memberikannya ke Maxis Maxis pun kaget ternyata mimpi buruknya kembali terulang selain itu juga Maxis mulai diincar Omega Group atas pencurian film zombie tersebut maka dia pun pergi dari BND dan mempercayakan videonya pada Dieter untuk dikirim ke CIA oke, kita kembali ke Samantha Maxis disinilah event yang ada di opening cutscene terjadi ya, sebetulnya bisa cek videonya apa yang kamu lakukan? apa yang kamu lakukan? apa yang kamu lakukan? kita sudah kehilangan dua team sejak kamu berdengar gambar yang terakhir adalah perkara terakhir yang terakhir sekarang menonton! 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 kemudian beritahu aku aku salah bagaimana kamu mendapatkan hal ini? teman di KGB teman terlalu le히 kemudian berikutnya kong kemudian berikutnya oke What the fuck? Stay with me, Weaver. The next part was shot one week later. It's a clean-up crew. Poor bastard. They tried to bury it. Contex stayed buried until two weeks ago. Now, it's happening again. Have you heard of the Omega Group? You have to turn yourself in. The CIA can protect you. I can protect you. I can't do that, Weaver. The Omega Group have plans for the outbreak zones. I have to stay in the field. Sam, please! I'm sorry. This is the only way. This is the only way. The Omega Group 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 Salah itu juga ada Mayor McKenzie Carver Selaku Kepala Containment and Security Division Dengan intel yang didapat dari Maxis Requiem melakukan Recon Operation Yang dinamakan Operation Cerberus Pada 13 November 1983 Cerberus That's a good name mate Mereka diturunkan untuk mencari dan menyelidiki Psychotron Selama di sana, pasukan Requiem ini sempat terjebak di dunia Dark Aether Dan bahkan di sana dia diburu oleh Mayak The Megaton Overlord Dengan sebuah perjuangan yang benar-benar susah Sobat kemarin bisa cek videonya di channel yang udah saya bikin Judulnya Daimashin Akhirnya Requiem Pym berhasil membawa kembali Orlov ke universe utama Dan mengingatkan kembali siapa dirinya Di sana Orlov merasa dendam pada Omega Group Dan membantu Requiem dengan cara merusak fasilitas End Station Pada akhirnya fasilitas tersebut hancur bersama Orlov di dalamnya Sedangkan tim Requiem berhasil diselamatkan oleh Raptor One Di sisi lain Samanta yang berada di Romania Sedang mencari orang Omega Group yang dirasa bisa membantunya Nah ternyata orang itu Atau orang yang dimaksud itu adalah Sergei Ravenov Ravenov mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Vietnam Dan mengatakan bahwa Omega Group juga sedang mengembangkan dunia zombie lainnya di sana Dalam sebuah base yang bernama Outpost 25 Atau Outpost 25 ya Dijaga dan diawasi langsung oleh Dr. Peck Maka dia pun langsung bertolak ke Vietnam Setibanya di sana Samanta menyadari dan mengetahui rencana Omega Group sebenarnya Yaitu untuk mengendalikan jembatan universe antara universe utama dan Dark Aether Dan juga untuk membuat senjata yang terbuat dari Aetherium Crystal Ya agar bisa menang Cold War Namun sayangnya Antara bulan Mei atau bulan Juni 1984 Samanta ditertangkap ya di Outpost 25 Dan dirinya sedang Saat dirinya sedang menyusup ke sana Diinterogasi dan disiksa oleh Peck Samanta tetap kuat dan tidak membocorkan informasi rahasia miliknya Saking kesalnya Peck melemparkan Samanta ke Dark Aether Dan membiarkan dia sengsara di sana bersama para zombie Ravenov di sana tidak tinggal diam Dia memberitahukan info ini kepada Requiem Dan mereka pun langsung terjun ke Outpost 25 untuk menyelamatkan Sam Dua hari kemudian Sam berhasil diselamatkan lewat perjuangan yang cukup susah juga ya Sobat menurut bisa cek video Firebase Z di channel yang saya bikin Mereka pun berhasil kabur dari Outpost 25 Walaupun Orda sempat menghadang mereka ya Setelah itu Ravenov kembali menjalankan tugasnya sebagai Omega Group Karena ada sebuah anomali lainnya yang terjadi di Pegunungan Ural Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Season Outbreak yang muncul di Season 2 Yang waktu itu sempat saya mainin live ya Dr. Peck yang gagal melindungi Outpost 25 mendapatkan hukuman dari Valentina Dan juga sang pemimpin Omega Group, Kolonel Lev Kravchenko How about Sam? Setelah even itu dia di karantina untuk membersihkan diri dari infeksi Ethereum Karena kelamaan di Dark Aether Kelamaan? Kan cuma dua hari aja No, 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 no Samantang ngaku bahwa dirinya berada di Dark Aether selama berbulan-bulan Jadi ternyata memang ada perbedaan waktu ya Antara universe utama dengan universe Dark Aether Selain itu selama di sana dia bermimpi melihat banyak wajah Dan diantaranya adalah seorang bocah yang terlihat rusak Kayak misalnya damage gitu Tapi tetap aja bagi dia mereka itu berbahaya Mungkin ini kayaknya bakal nyambung di Season 3 atau ya di bulan-bulan ini kali ya Let's see about that All right, this is it mate Untuk penjelasan Call of Duty Black Ops Cold War Zombies Ya, like menurut saya sih Tadi kalau misalkan saya lihat di akhir-akhir kan Di ending Black Ops 4 kan sebenernya si Samantha bareng si Eddie ya Sedangkan di sini di Black Ops Cold War ini kita masih belum melihat Eddie beraksi Apa yang terjadi pada dia Apakah wajah bocah yang damage atau yang rusak itu adalah dia? Kita belum tahu pasti Sobat gamer yang pengen langsung ngobrol bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga like dan share pada sobat gamer semua ya Terutama sobat gamer yang kecuka dengan film zombie-zombian atau game zombie-zombian dan juga game Call of Duty Dan jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami berikutnya Oh iya dan jangan lupa juga kunjungi merchandise store kami di link deskripsi Sobat gamer bisa langsung cek aja ya Hehehe Dan yes Thanks for watching Stay safe and keep moving Bye 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 Terima kasih.